Hai Nah sangka misalnya disini guys disini ada frame rate no sudah deh ke unlock yang super ya kan super ini batis 90hz ya guys dan ini juga Ultra udah bisa no gitu guys Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali aku Shin dan kita akan aku akan mengasih tahu kalian gimana caranya nge-unlock fps 90 atau Ultra dan grafik Ultra dan juga bisa lihat itu high frame rate nya ya di sini cuma ada high sama low doang kita akan unlock yang Ultra dan grafik juga cuma sampai high doang kita juga belum ada nih Ultra cuman belum bisa dipakai gimana caranya aku akan tahu kalian dan ini aku pakai device itel S23 guys caranya gampang banget kalian tinggal ke file manager file satu ZR shiver apapun itu aplikasi yang untuk kebuka file ya kalau aku pakai ZR shiver dan langsung aja ke Android ke data lalu cari mobile Legends nah nih guys isinya ada mobile Legends 555 sama Mobile Legends yang ori ini guys nah ini ori tadi yang baru nah Mobile Legends 555 ini yang backup-an tadi aku sebelumnya jadi kenapa aku backup guys ininya file Mobile Legends nya karena kita akan uninstall Mobile Legends nya iya caranya cuman di-uninstall terus di-install lagi guys nah tunggu di-uninstall kalian backup dulu file Mobile Legends nya nah ini kan yang ini nih para kalian nih yang asli nanti kalian rename ganti nama kayak tadi tuh channelnya aku kasih nama apa aja bebas tadi aku 5555 nah setelah itu di-uninstall Mobile Legends nya oke guys setelah sudah di-install lagi Mobile Legends nya sekarang kalian masuk Mobile Legends nya masuk dulu untuk ngebuka nge-unlock apa namanya file baru ya guys ya oke guys ini disini ya lagi-lagi unduh ya kita nggak perlu mikirin itu nanti di backup sama file yang udah kita backup nanti di-install aja nah sangka yang bisa disini guys disini ada frame rate nah sudah deh unlock yang super ya kan super ini berarti 90hz ya guys dan ini juga Ultra udah bisa nah gitu guys gampang kan jadi tinggal di-install dulu untuk install ulang lagi bang emang harunya apa bang fps 90 sama 60 bedanya apaan itu penting banget guys jadi kalau misalkan fps itu adalah kita bisa nampilin visual kalau misalnya kalian lihat gerakan dari visual itu dari depan ke belok kanan itu cuma dua gerakan doang misalkan satu serong satu kanan nah dengan makin tinggi fps nya berarti dia makin nambah kan ya misalkan nyerong dikit nyerong dikit nyerong dikit baru kanan gitu kalau makin banyak lagi makin lebih tinggi fps nya dia bakal belok 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 baru kanan nggak langsung nggak langsung setet nah kalau gitu berarti kaku tuh dari sini lurus ke serong kanan itu dua gerakan doang kaku nah itu biasanya fps rendah tapi kalau fps tinggi itu lebih semut gitu guys itu penghatiin fps oke nah sekarang tinggal di tiban guys nah yang ininya nih ya kalian rename lagi kalian rename dan kalian tiban ke ya mobile mobile Legends aslinya ini yang ini hapus dulu guys ini hapus dulu habis itu tiban sama yang yang 55 ini oke guys gitu aja video kali ini jadi sebelumnya cukup di uninstall kemudian install ulang lagi dan file yang tadinya kalian udah di soft download semuanya itu kayak backup sebelum dan install terus kalian tiban ke aplikasi file asli dari mobile Legends yang baru Hai guys thank you for waiting see ya next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye